Selamat datang kembali di channel Madam Supro, bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Ditemukan mayat yang tergenang di bak mandi di sebuah rumah yang besar. Padahal rumah tersebut diisi dengan keluarga yang bahagia. Namun apakah kasus ini adalah kasus bunuh diri? Jika tidak, siapa yang membunuhnya? Apa yang menjadi motivasinya? Tim Shannon dan Lian bertemu di kampus mereka dan tidak lama kemudian mereka jatuh cinta. Hubungan mereka pun berjalan dengan baik hingga mereka mampu menciptakan sebuah keluarga. Tim bekerja sebagai anggota dewan di kota Michigan dan Lian tinggal di rumah bersama dengan kedua anak mereka. Mereka nampak seperti sebuah keluarga yang bahagia. Selain keluarga bahagia, mereka juga merupakan keluarga dengan harta yang melimpah. Mereka sanggup menyewa seorang suster muda berkat kekayaan mereka. Suster tersebut bernama Jamie. Ia berusia 20 tahun dan ditugaskan untuk menjaga kedua anak Tim dan Lian. Pasutri tersebut bertemu dengan Jamie ketika komunitas gereja mereka mempertemukannya dengan Jamie karena saat itu Jamie butuh tempat tinggal. Mereka pun memberikan tempat tinggal bagi Jamie sekaligus pekerjaan. Jamie langsung dianggap seperti keluarga sendiri dan diberi upah atas pekerjaannya. Beberapa lama setelah Jamie tinggal bersama dengan keluarga tersebut, keluarga Lian mendapat kabar bahwa Lian ditemukan tak bernyawa di bak mandinya sendiri. Mereka digabarkan oleh polisi bahwa Lian diduga minum terlalu banyak lalu tenggelam di bak mandinya. Kasus tersebut seperti kasus bunuh diri tetapi tidak untuk waktu yang lama. Polisi terus menggali kasus Lian dan menganalisa berbagai data yang mereka terima. Dari hasil otopsi, ditemukan adanya kandungan alkohol dalam tubuh Lian sehingga dugaan minum alkohol sebelum kematiannya nampak sesuai. Semua terlihat bahwa kematian Lian adalah sebuah ketidaksengajaan. Tetapi polisi menolak untuk menerima hasil tersebut. Bagaimana seseorang yang sudah dewasa bisa tidak sadar sehingga meninggal di bak mandinya sendiri? Polisi pun mulai menggali hubungan Lian dengan orang-orang sekitar, salah satunya dengan suster yang tinggal di rumah mereka. Jamie diketahui memanggil Lian dan Tim sebagai mama dan papa, meski Jamie sendiri adalah seorang wanita dewasa. Ia tidak hanya melakukannya di rumah, tetapi juga secara publik. Tentu hal ini janggal, terutama bagi keluarga Lian. Lian sendiri juga pernah menceritakan ke keluarganya bahwa ia dan suaminya akan mengadopsi Jamie menjadi anaknya. Sayangnya tidak lama setelah itu, Lian menemukan hubungan spesial antara Jamie dan suaminya. Ternyata selama ini mereka telah menjalankan hubungan mereka tepat di belakang Lian. Polisi pun mulai menggali hubungan Lian dengan suaminya. Ternyata suaminya mengaku bahwa hubungan mereka mulai runtuh dan Tim ingin segera keluar dari hubungan tersebut. Tim sendiri mengakui bahwa ia ingin mengajukan perceraian ke seorang pengacara. Namun sebelum ia sempat mengajukannya, Lian mabuk berat dan ditemukan tak bernyawa. Ketika diinvestigasi, memang benar bahwa Lian sempat membeli minuman dengan kadar alkohol yang tinggi, lalu mabuk berat. Polisi juga menemukan bahwa Lian sempat depresi, mengetahui hubungan suaminya dengan Jamie, dan mulai sering mabuk akibatnya. Di hari kematiannya, Lian membeli beberapa botol dengan kadar alkohol tinggi, meminumnya, lalu berendam di bak mandi. Namun apa yang terjadi ketika ia mandi, tampak seperti sebuah misteri, hingga polisi mulai menggali lebih dalam. Polisi menemukan histori telepon 911 atau 911 dari tim suami Lian. Tim sendiri yang melaporkan kematian istrinya. Ia mengatakan bahwa ia menemukan Maya di kamar mandinya dengan suhu tubuh yang mulai dingin. Tetapi ketika ditanya apa suhu airnya saat itu, tim mengatakan bahwa airnya sudah dikuras. Polisi pun datang dan mengecek lokasi kejadian. Mereka menemukan bahwa Jamie saat itu berada di luar dan bermain dengan anak-anak pasutri tersebut. Polisi pun membawa Jamie dan menginterogasi dengan harapan mereka mampu mendapatkan pengakuan dari Jamie mengenai hubungannya dengan tim. Ketika diintrogasi, Jamie tidak melawan ataupun berbohong. Ia menjawab pertanyaan polisi dengan jujur, termasuk pertanyaan mengenai hubungannya dengan tim. Jamie mengakui bahwa ia memiliki hubungan yang spesial dengan tim tanpa sepengetahuan Lian. Ia juga menceritakan bahwa mereka berencana menyingkirkan Lian supaya mereka bisa menikah dan tinggal bersama tanpa Lian. Mereka bahkan memiliki tempat tinggal khusus untuk mereka bertemu. Jamie sendiri tidak mengaku bahwa kematian Lian adalah sebuah kematian yang direncanakan. Namun polisi mampu menunjukkan sebaliknya bahwa kematian Lian sudah mereka rencanakan. Jamie dan tim sudah lama merencanakan perpisahan mereka dengan Lian dan mulai merencanakan pernikahan mereka. Tim mulai mengurus dokumen perceraian, sementara Jamie mulai merencanakan liburan bulan madu mereka. Jamie bahkan mulai memindahkan berbagai barang-barang personalnya ke gudang rumah tersebut. Namun ketika polisi menggeledah barang-barang Jamie, polisi menemukan bukti-bukti yang janggal. Dari semua barang pribadi Jamie, polisi menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan kematian Lian. Hal ini karena Jamie memiliki catatan dan buku jurnal yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk menyingkirkan Lian. Beberapa di antaranya adalah bunuh diri atau pembunuhan. Meski Jamie sendiri tidak mengakui ketika diintrogasi, namun barang bukti jelas mengatakan kebenarannya. Polisi pun mulai mengikuti gerak-gerik Jamie dengan harapan mereka mampu melihat keterlibatan tim. Ketika Jamie pergi, beberapa polisi mengikutinya dengan diam-diam. Jamie pun pergi ke rumah tim yang lain, tempat di mana mereka sering bertemu. Mereka pun menemukan tim di rumah tersebut dan meminta tim untuk keluar. Tim pun diinterogasi oleh polisi setelahnya. Tim mengaku bahwa ia menemukan istrinya dengan kondisi tak bernyawa di kamar mandi. Namun dengan berbagai bukti yang polisi temukan sebelumnya, tentu pengakuan tim tidak sesuai. Ditambah polisi sudah mengetahui bahwa kematian Lee Ann bertepatan dengan Jamie yang berpindah ke rumah tim di hari yang sama. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan pesan teks dari Jamie dan tim yang isinya berbagai foto serta percakapan sensual. Akhirnya setelah 30 menit proses interogasi yang panas, tim mulai mengakui apa yang terjadi sebelum istrinya meninggal. Istrinya sedang mandi ketika tim pulang ke rumah tersebut. Lee Ann sudah berada dalam kondisi mabuk saat itu. Tim pun mengusir Lee Ann dan menyuruhnya tinggal di rumah ibunya karena Jamie saat itu sudah memindahkan seluruh barangnya di rumah tim dan akan tinggal bersama dengan tim. Namun ketika tim mengusir, Lee Ann mulai melawan dan menarik tim masuk ke bakmadi tersebut. Tim pun melawan kembali dalam keadaan emosi. Ia pun duduk di atas tubuh Lee Ann sehingga Lee Ann tidak bisa bernafas. Tim mengaku bahwa ia tidak berniat membunuh Lee Ann. Tetapi karena emosi, semuanya menjadi kacau. Meski mendapatkan pengakuan dari tim, polisi yakin bahwa dalang dibalik semua ini adalah Jamie. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menemukan bukti yang menyatakan bahwa Jamie terlibat di dalamnya. Akhirnya tim dihukum penjara atas kasus pembunuhan, sementara Jamie tidak dikenakan hukuman apapun. Bapak ibu, meski apa yang Jamie lakukan banyak terjadi, semuanya berakhir dengan akhir yang buruk. Tidak hanya anak-anak tim kehilangan seorang ibu, tetapi juga seorang ayah. Seharusnya tim sadar bahwa ketika Jamie hadir dalam hidupnya dan mulai menyabotase berbagai hal, itu semua dilakukan supaya Jamie memiliki tempat tinggal dan kekayaan instan. Sayangnya tim tidak menyadari hal tersebut dan justru masuk ke dalam jebakan Jamie, yang awalnya rencana Jamie berjalan dengan mulus. Semuanya runtuh satu persatu. Tidak hanya masa depan Jamie hancur, tetapi ia juga menghancurkan sebuah keluarga. Padahal Jamie sudah cukup beruntung karena ada yang mau menerimanya sebagai keluarga, bahkan memberikan tempat tinggal dan pekerjaan. Seharusnya Jamie mensyukuri apa yang ia dapat dan mulai belajar mengembangkan dirinya. Bisa saja Jamie mulai mengembangkan uang hasil pekerjaannya dengan cara yang lebih halal, seperti trading forex. Trading forex tidak butuh modal yang besar ataupun pengetahuan yang khusus. Dengan kata lain, semua orang bisa memulai trading forex. Sayangnya, bukan itu yang Jamie lakukan. Jika bapak ibu tertarik dengan kasus ini dengan lebih detail, silakan kunjungi channel YouTube True Crime Daily. Sekian cerita Lina kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.